Halo, balik lagi di channelnya Betat89 Jadi kali ini di depan kita ada laptop Dell Latitude Tipenya E6400 ya Jadi buat kalian yang lagi cari laptop murah Dengan budget di bawah 2 juta Bahkan sampai di harga 1,5 Laptop ini adalah pilihan paling terbaik Dan laptop ini paling cocok Jadi pilihan kalian So kita lihat aja langsung Apa aja kelebihan dari laptop ini Terima kasih telah menonton! Kelebihan yang pertama dari laptop Dell Latitude Laptop E6400 ini adalah Seperti biasa pada kelas umumnya Pada kelas bisnis itu Laptop kelas bisnis itu Engselnya pasti bisa dibuka 180 derajat Tapi di laptop Dell Latitude ini Hampir 180 derajat Nah ini yang pertama ya Lalu yang kedua adalah Dia memiliki track point Nah ini sebagai track point Jadi sebagai pengganti kursor ya Atau trackpad dulu sebelum ada trackpad ini Kita masih menggunakan track point Selanjutnya fitur apa lagi yang ada di laptop ini Yaitu kamera Nah jadi webcam ini sudah menjadi standar ya Buat kita sekarang Karena apa kita banyak Masih banyak beberapa diantara kita Yang masih bekerja secara online atau WFH Dan juga kita butuh untuk meeting Atau penggunakan zoom itu Pasti membutuhkan webcam Selanjutnya adalah keyboard yang nyaman Jadi di laptop Dell E6400 ini Memiliki keyboard yang nyaman untuk diketik Jadi keyboardnya ini sangat enak Dan sangat nyaman untuk diketik ya Karena dia termasuk dalam kelas laptop bisnis Atau keluarga dari Dell Latitude Selanjutnya di laptop ini juga Memiliki spesifikasi yang tidak kalah bagus Karena dia sudah menggunakan Intel Core 2 Duo Dengan P-series 8600 2.4 GHz RAMnya 2GB Tapi kita juga menjual dengan Paket penjualan yang RAMnya di 4GB Nah untuk laptop ini sendiri Dia standar bawaannya Ada yang 160GB dan ada 320GB Nah kita juga menjual dengan paket penjualan 2 ya Dengan RAM 2GB Harddisknya 160GB Atau dengan RAM 4GB Dengan harddisk 320GB Oke selanjutnya untuk masalah Apa saja port yang ada di sebelah kanan dari laptop Dell Latitude A6400 Itu yang pertama itu ada DVD Ini DVD nya Oke DVD nya Memang sekarang sudah tidak terlalu terpakai untuk DVD ini Tapi beberapa orang masih membutuhkan fitur DVD ini Selanjutnya itu ada USB Ada 2 buah USB 2.0 ya Lalu ada on off untuk switch Wifi dan bluetooth Lalu ini ada untuk mematikan dan menyalakan bluetooth nya Ini ada audio jack 3.5 dan microphone jack 3.5 Setelah itu untuk di bagian depan Ini ada untuk slot memory card Memory card reader ya Ini ada di sebelah sini Ini agak sulit nih saya Nah ini jadi slot untuk memory card reader ya Tuh ini masih original bawaan dari Dell Ini dummy dari memory card Jadi kalau kalian menggunakan kamera atau apapun yang menggunakan memory card Dan ingin langsung memasukkan data ke laptop ini Itu gampang banget Jadi tinggal langsung memasukkan ke sebelah depan sini aja ya Lalu selanjutnya di sebelah kiri dari laptop ini Itu ada port untuk VGA Lalu disini juga ada USB dan ada ISATA ya Ini bisa kita perjelas Nah ini ada ISATA dan ini ada USB 2.0 Setelah itu di sebelah sini ada untuk kunci laptop ya Atau untuk di pameran biasanya kayak gitu Kita lanjut ke bagian belakang dari Malah bagian belakang dan cover dari laptop Dell Latitude E6400 Jadi di sebelah sini itu ada Ini Ini jack apa ya Coba yang tahu Tolong kasih tahu saya Ada di bawah ya Terus ini juga ada port untuk charger Jadi charger itu dimasukkan ke sini portnya Lalu untuk di sebelah kanannya ada RG45 untuk standar konektivitas kabel UTP Nah ini adalah tampak dari cover Dell Latitude E6400 Terus bagaimana performanya kalau kita membuka office Nah biasanya banyak yang tanya kayak gitu ya Ini kita close dulu Kita close Coba kita buka office Di sini sudah ada bawaan dari Microsoft Word 2013 Nah ini performa dari laptop Dell Latitude E6400 ketika membuka office ya Jadi bisa dibilang performanya cukup bagus dan sudah cukup untuk menemani kita untuk bekerja atau untuk kuliah Nah untuk sekolah dan juga untuk berjualan online Nah jadi buat kalian kan lagi pada trend nih untuk jualan online kan Jualan di rumah jualan di e-commerce Nah kalian menggunakan laptop ini itu sudah cukup Karena apa? Karena laptop ini juga tidak terlalu besar Dia memiliki layar 14 inch dan juga tidak terlalu berat juga ya Jadi memang kebanyakan itu laptop-laptop bisnis itu agak besar Agak buksi gitu ya Agak berat ya Tapi di laptop ini masih bisa ditoleransi dengan baik ya Jadi kayak gitu aja dulu Kesimpulan dari review kali ini untuk Dell Latitude E6400 Dengan budget di bawah 2 juta bisa di 1,5, 1,7, 1,8 ya Itu kalian sudah bisa mendapatkan laptop kelas bisnis seperti laptop yang di depan ini Oke untuk selanjutnya apabila kalian berminat buat laptop ini Bisa langsung follow instagramnya at betet89 Jangan lupa juga di subscribe Like, comment, and share video ini Atau channel betet89 Dan apabila kalian berminat Bisa langsung klik link yang ada di bawah ya Kita taruh di deskripsi Ada di e-commerce kita Di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Jadi nanti semua link kita taruh di bawah Jadi langsung aja di order Jangan sampai kehabisan Sampai ketemu lagi di review laptop bekas lainnya Di channel betet89 Jangan lupa bersyukur Terima kasih Jangan lupa bersyukur Terima kasih